di itu telah berhasil mendapatkan kembali hak atas namanya yang sebelumnya dikuasai oleh YG Entertainment. Para penggemar menyadari bahwa Big Bang itu telah dihapus dari daftar artis di situs YG Entertainment. Saya benar-benar nggak yakin apa yang akan terjadi, tapi pada saat ini tidak kami... Hi everyone, I'm Shul Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang public saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja ya? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa hal mengenai Big Bang. Terutama tentang bagaimana sih nasib dari Big Bang. Apakah mereka disband? Atau apakah mereka nanti bakalan comeback? Dan bagaimana keadaan dari para member-membernya sekarang? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan Big Bang. Siapa itu Big Bang? Terutama para K-popers, khususnya generasi kedua, aku yakin banget. Kalian pasti udah kenal dengan Big Bang. Nggak mungkin K-popers generasi kedua nggak kenal dengan Big Bang. Kayak menurut aku, impossible banget sih. By the way, tolong dicatat, khusus K-popers generasi kedua. Kalau generasi ketiga, generasi keempat, I don't know juga sih. Tapi kalau menurut aku, untuk K-popers yang mulai dari generasi kedua, aku yakin pasti udah kenal banget dengan yang namanya Big Bang. Ada pun untuk Big Bang sendiri merupakan boy group yang dibentuk atau didebutkan oleh YJ Entertainment. Mereka itu resmi debut pada tanggal 19 Agustus tahun 2006 dengan 5 orang member. Dan sekarang hanya tersisa 3 member saja guys. Dan untuk boy group yang satu ini, dapat kita bisa bilang udah lumayan lama loh ya tosnya. Mereka terakhir kali merilis lagu pada tahun 2022. Tepatnya di tanggal 5 April. Dan setelah itu, mereka nggak comeback lagi. Dan baru-baru ini, salah satu membernya, Yanni Daesung, itu sudah buka suara teman-teman tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Big Bang. Jadi, pada episode Zip Daesung, nyatanya pada tanggal 24 Mei, anggota Big Bang ini mengunjungi salah satu restoran sushi yang paling sering dikunjungi di Osaka. Dan menghabiskan waktu menjawab pertanyaan yang dikirim oleh para subscriber Youtubenya. Nah, di sana ada satu pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya itu adalah, apa sih yang terjadi dengan Big Bang? Nah, untuk hal ini, Daesung menjawab, Untuk saat ini, memang seperti itu. Situasi yang ada saat ini adalah situasinya. Tapi, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang akan terjadi. Aku berhati-hati dalam membicarakan hal ini. Dan apa yang saya katakan tidak mencerminkan pemikiran. Ataupun pendapat dari anggota Big Bang lainnya. Ini hanya pemikiran saya sendiri. Tapi, untuk saat ini, saya pikir kami masing-masing akan terus berpromosi dengan cara yang kami bisa sebagai artis solo. Dan kemudian, dalam waktu dekat, mungkin ada saatnya kita bisa tampil bersama di atas panggung yang sama lagi. Wah, jujur selalu sih dengan bagaimana jawaban dari Daesung. Karena dia itu benar-benar bijau banget loh guys. Dia benar-benar hati-hati banget di sini. Benar kata Daesung, pemikiran dia itu belum tentu sama dengan pemikiran dari member-member yang lain. So, di kanak-kanak itu, dia pun menjawab dengan sangat bijaksana. Dengan mengatakan bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Benar sih. Terus ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini ada salah satu subscribernya yang nanya. Akankah Big Bang akan comeback? Dan sebagai tanggapan, Daesung menjawab. Saya benar-benar nggak yakin apa yang akan terjadi. Mungkin kita semua berhati-hati mengenai hal ini. Tapi pada saat ini, tidak. Kami belum membicarakan tentang comeback Big Bang. Ya, dengan meski begitu, bukan berarti kami mengesampingkan topik ini. Seolah-olah topik ini tidak akan pernah terjadi juga. Bukan berarti kita juga tidak pernah membicarakan tentang masa depan Big Bang. Alright, I see. Jadi kesimpulannya adalah untuk para member Big Bang, itu seperti belum diskusikan tentang bagaimana kemungkinan akan melakukan comeback. Namun, meskipun mereka belum diskusikan tentang hal tersebut, bukan berarti mereka itu mengesampingkan tentang nasib atau masa depannya Big Bang. Nggak guys. Tapi mungkin belum ada waktu yang tepat untuk mendiskusikan tentang comeback-nya Big Bang. Itu sih yang dapat aku tangkap. Selanjutnya, ketika produser berkomentar bahwa banyak penggemar yang berharap melihat Big Bang mengadakan konser, Daesung menjawab dengan lugas, mengatakan, Tidak. Tidak ada rencana untuk mengadakan konser Big Bang. Hmm, belum ada planning ya guys ya. Sedih juga sih dengarnya. Sementara itu, seperti yang diketahui bahwa sampai saat ini, memang belum ada keputusan juga bahwa Big Bang akan bubar. YJ Entertainment juga memastikan bahwa Big Bang akan tetap bisa menunjukkan promosi sebagai grup. Meskipun berbeda agensi, hal ini masih bisa dilakukan, meskipun akan terbatas dalam beberapa hal. Para VIP juga sempat dibuat overthinking nih guys, dan merasa bahwa Big Bang telah berakhir ketika mereka merilis single still live. Namun, agensi menegaskan bahwa Big Bang belum berakhir. Dan teman-teman, di bulan Januari yang lalu, penggemar juga menemukan bahwa ada perubahan di situs webnya YJ Entertainment. Para penggemar menyadari bahwa Big Bang itu telah dihapus dari daftar artis di situs YJ Entertainment. Ya, meskipun kategori grupnya masih ada, absennya nama individu menyulur pertanyaan tentang bagaimana status kontrak dan juga hubungan antara Big Bang dan YJ Entertainment. Sebagai perusahaan yang memiliki hak atas Big Bang, kehilangan keberadaan grup di situs web mereka menyerahkan kemungkinan tentang adanya perubahan dalam hak kepemilikan. Sejumlah penggemar lantas berharap bahwa hal ini bisa menjadi tanda kebebasan kreatif bagi Big Bang, seperti yang terjadi dengan beberapa grup lain yang mengakhiri kontrak dengan label besar. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari YJ Entertainment ataupun anggota Big Bang, langkah ini memicu spekulasi dan atosiasme di antara para VIP yang ingin tahu tentang masa depan dari Big Bang. Well, kesimpulannya adalah untuk Big Bang, itu nggak bubar. Dan untuk comeback, kita juga nggak tahu guys, kapan mereka akan melakukan comeback. Lantas, gimana ya keadaan dari para member Big Bang sekarang ini? Yuk, mari kita kepoin bareng-bareng. Eh, anyway, untuk informasi ya ya Robun, semua member Big Bang itu sudah nggak ada di YJ Entertainment atau kontrak mereka itu sudah berakhir di YJ Entertainment. Dan untuk tambahan informasi, Big Bang sekarang itu beranggotakan tiga member saja. Dengan T.O.P. yang mundurkan diri dari grup pada tahun 2023. Dia juga menjelaskan alasan kenapa dirinya ingin keluar dari Big Bang. Hal itu dikarenakan dirinya ingin memulai pengalaman dan juga awal yang baru. Dan untuk T.O.P. juga sempat memastikan bahwa dirinya akan comeback sebagai seorang musisi. Dan sampai sekarang belum ada hilang sih kapan Bang Sutopo atau T.O.P. akan comeback. We don't know juga guys. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi terkini dari ketiga member Big Bang. Kita mulai dulu dari Teang. Nah, untuk Teang sendiri itu sudah pindah ke The Black Label. Dan The Black Label ini sebenarnya masih ada hubungan sih dengan YJ Entertainment. Karena The Black Label yang kalau tidak salah jadi miliki oleh T.O.P. ini itu merupakan anak agensi YJ Entertainment. Dan untuk Big Bang kemarin baru saja nih guys merilis album. Judul albumnya adalah Down to Earth. Selain itu, Teang juga menjadi bagian dari mentor di Island Season 2. Ada yang nonton gak sih acaranya? Jujur guys, aku belum nonton acaranya. Karena memang belum ada waktu juga sih. Pengen nonton sebenarnya. Next, ke memberi yang berikutnya adalah Deso. Ada pun untuk Deso, menyelesaikan kontrak dengan YJ pada tanggal 26 Desember 2022. Dan dia lantas bergabung dengan agensi R&D Company. Dan di bulan Maret 2024 yang lalu, dia juga sudah comeback solo dengan merilis Polling Slowly. Dan seperti yang dapat kalian lihat, untuk sekarang Deso itu aktif nih guys di channel Youtubenya. Lanjut ke memberi yang berikutnya adalah Bang GD atau G-Dragon. Ada pun untuk G-Dragon sendiri meninggalkan YJ Entertainment pada tanggal 20 Desember. Tahun lalu. Dan sekarang, dia itu bergabung bersama dengan agensi yang bernama Galaxy Corporation. Yang juga dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi reality show physical 100 di Netflix. Dan terbaru nih guys, GD itu telah berhasil mendapatkan kembali hak atas namanya. Yang sebelumnya dikuasai oleh YJ Entertainment. Menurut dokumen resmi, GD mendapatkan kembali merek dagang atas namanya pada tanggal 17 Desember. Empat hari setelahnya, yaitu pada tanggal 21 Mei, merek dagang tersebut dialihkan ke agensi barunya GD, yaitu Galaxy Corporation. Sebelumnya, merek dagang atas nama G-Dragon telah diambil alih oleh YJ Entertainment selama lebih dari 20 tahun loh guys. Sejak tahun 2003 yang lalu. Sementara itu, diketahui bahwa member Big Bang yang bernama asli Kwon Jeong itu memilih nama G-Dragon sebagai nama panggungnya sejak tahun 2001. Ya, 2 tahun lah sebelum YJ Entertainment mendapatkan merek dagang tersebut. Ada penutup YJ dikabarkan telah mendaptarkan hak intelektual atas nama G-Dragon sebanyak 3 kali loh guys. Terbaru, para PIP menemukan bahwa YJ memperbarui hak patent atas nama G-Dragon pada tanggal 8 September tahun 2022 yang lalu. Wow, sekali lagi congrats for G-Dragon. Karena merek dagang atas namanya kini udah nggak di YJ Entertainment lagi. Congratulations. Di sisi lain, agensi baru G-Dragon yaitu Galaxy Corporation sudah mengumumkan bahwa G-Dragon akan segera melakukan comeback di paruh kedua tahun ini guys. Namun, sampai sekarang ya, mereka itu belum memberikan informasi detail tentang kapan pastinya atau kapan bulannya G-Dragon itu akan comeback. So, dapat dipastikan bahwa G-Dragon kemungkinan akan comeback antara bulan Juni sampai Desember. Ya, antara bulan-bulan itulah guys. But, apapun itu, terlepas dari itu semua, kita akan sangat menantikan bagaimana comebacknya Bang G-D. Anyway, kalau kalian sendiri gimana nih? Dari lagu-lagunya G-Dragon, mana lagu favorit kalian? Antara komen ya di kolom komentar. Ya, siapa tau gitu ya kan, lagu favorit kita sama. Ya, samaan gak tuh? Anyway, teman-teman, jadi sepatutnya lah bagaimana informasi soal Big Bang. Cukup sekian ya untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Zulky Mame, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, atau mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksi ya guys. See you next time, dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye. Bye-bye.